dia pasti sembunyi disini nih habis itu dia bakal ini buat sound bukan ya gimana ya kalian tahu nggak sih kalau gue punya kebal halo guys kembali lagi senang kureko jadi sekarang gue bisa liat gameplay saya karena kalian bosen nggak sih pakai Jin lagi Kaisa lagi Jin lagi Kaisa lagi kayak anjir gitu-gitu doang ya mending coba yang lain misalnya kayak saya gitu apalagi saya ini enak ya pertama ulti itu bisa kebal terus yang kedua punya CC area ya ada root dari skill 3 damage-nya sakit aman juga kalau misalnya mau di-dive mau di-lock sama asasin itu aman cuy terus di teamfight juga bagus karena ada root dari skill 3 dan kalau misalnya kita di early game ya dia emang gak kuat banget ya tapi bukannya lemah cuy di early gamenya ya dan tuh beda tuh kayak gini ya yang pertama udah pasti sepatu ya sekarang metanya tuh sepatu terus lanjutin bikin mortal cibo ini supaya ada lifesteal nya sama bisa ngamanin juga kalau darah kita tipis ya terus pakai nafuri quickblade nah ini enggak banyak adeci yang bikin item ini ya paling Tristana sama saya doang sih ya enggak tahu deh Tristana masih pakai atau enggak ya jadi item itu kalau misalnya basic attack kita ngasih critical ya maka cooldown skill 1 skill 2 sama skill 3 itu bakal cepet cuy karena kan saya ini emang main basic attack tapi dia juga penting banget buat pakai skill 2 sama skill 3 nya itu loh makanya pakai item ini cuy terus pakai Phantom Dancer karena kita butuh attack speed ya karena kan rune itu pakai conqueror gitu jadi attack speed itu disokong sama Phantom Dancer terus pakai duck collector ya siapa sih adeci sekarang yang enggak pakai duck collector ini ya kecuali yang main AP gitu kayak kaisa sekarang main AP ya dan yang terakhir Lord Dominic cuman kalau misalnya kalau misalnya kalau butuh anti heal jangan bikin Lord Dominic ya bikinnya itu ini nih Mortal total reminder coy dan untuk run pakai conqueror buat naikin damage pakai Brutal naikin damage musik attack terus pakai copy the grace supaya kalau darah musuh di bawah 40% damage kita naik terus pakai ala kriti buat naikin attack speed lagi dan yang terakhir pakai Transcendent nah sebetnya orang-orang sih kayaknya enggak pakai Transcendent ya ini gua aja sih yang suka ya supaya cooldown skill 1 atau skill 2 atau skill 3 itu lebih cepet biasanya sih orang-orang bakal pakai ini nih Nimbus clock supaya setelah pakai spell itu dapat movement speed atau pakai ini nih pakai bonpleting supaya kombo musuh itu enggak terlalu gede gitu deh misalnya kita ya Nah karena sebelum itu gua belum pernah bikin gameplay saya jadi di video ini bakal gua jelasin sedikit lah ya tentang ceramin saya gitu jadi menurut gua sih poin penting dari saya itu ada di pasifnya skill 3 ama ulti cuy jadi pasif saya itu ya kalau misalnya kalian pakai skill ya bebas skill apa aja maka nantinya bakal dapat 3 stack dimana basic attack kita itu ya tiga kalinya ya bakal nembus musuh cuy dan ninggalin bulu di belakang tuh dan bulu inilah yang nantinya bakal jadi poin penting untuk skill 3 kayak gini nih jadi kalau misalnya musuh nih kan skill 3 ini narik bulu ya kalau misalnya satu musuh itu kena lebih dari tiga bulu ya maka musuh itu bakal kena root tuh nah ini tuh yang paling ngeselin kalau misalnya ada champion melee gitu mau nyerang saya terus kena root nah itu ya kalau misalnya kalian pinter nih udah tiga bulu gitu nah kena dan ini bisa area loh kayak gini misalnya ya basic attack nih tapi kalau misalnya gua tarik ya nah yang kena bulu kan cuman yang kanan doang nih cuman yang kena lebih dari tiga bulu ya jadi kali ini harus pinter-pinter kayak gini misalnya nih nah bulunya kan udah banyak deh gua tarik nah tuh kena dua gitu yang kena root ya dan yang terakhir untuk ultinya ya ulti itu ya dia bakal kebal nih dan durasi kebal itu lumayan lama dan bisa sambil jalan juga gitu loh dan mantepnya lagi ini bisa disambil flash gitu loh jadi kalau misalnya kalian dihajar atau dilock sama assassin di dive ke dalam turun itu kalian bakal aman cuy makanya gua bilang ini termasuk ADC yang bisa mandiri gitu gua agak males benda DC itu karena itu cuy dia tuh harus ditemenin gak bisa sendirian gitu kalau saya ini menurut gua masih oke lah buat sendiri gitu ya dan untuk ultinya ini bisa gua bilang kayak 80% atau 90% jangan pernah pakai ulti untuk nge-kill cuy jadi lebih penting itu buat nge-dodge musuh misalnya kayak mau di dive mau diajar sama assassin musuh mau kena knock up mau kena CC gitu nah baru pakai ulti cuy ya kecuali emang ada beberapa kondisi ya misalnya nih kalian yakin banget bakal menang nih ya kalian pakai ulti supaya di belakang itu kan ada lima bulu ya eh empat bulu ya terus kalau pakai skill 3 musuhnya kena road dan kalian bisa nge-kill nah paling itu dong cuy kalau kalian yakin buat bisa nge-kill berkat bulu sama ulti ini gak apa-apa cuy terus kalau misalnya untuk combo saya paling kalian pakai dulu skill 1 bisa attack sekali dan pakai skill 3 supaya musuh itu kena road ya tapi kalau misalnya dalam keadaan genting sih gak apa-apa skill 1 langsung skill 3 aja ya nah cuman kalau bisa kalian jangan langsung spam semua skill ya misalnya kayak skill 1 skill 2 skill 3 gitu jangan ya karena kan setiap pakai skill itu dapet 3 stack ya sedangkan saya ini cuma bisa nyimpan 5 stack doang cuy jadi kalau bisa misalnya nih ya pakai skill 1 terus skill 2 sambil bisa attack terus tarik pakai skill 3 gitu ya nih gua enggak ada menade C ini apalagi min saya terakhir min saya rungkat oh iya gua lupa skill 2 aja kan ini anjir anjing silnya cok nami anjing gila ngeribet nami harus langsung anti-heal dah ini ala siap Boy sp healer sekarang enggak ngotak yang dihidiknya deh ya eh harusnya gua besik attack aja ya biar skill 3 nya jalan ya wala anjing tuh tiba deh ayo midnya ya mau fax sudah ulti ambilnya gue ngasih kd malah yang dapet aja masih bisa ini nih Hai harapnya hai 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 tahu sih cacatnya hai 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 kawasan kaya deh ada ininya Hai bukan apa tuh si elemental itu Hai potensi-potensi media sekedar ingin kok enggak ada demikian sip unai sekali anjing beda Mamet musuh tadi coba bentar supportnya bukan kede ini aku memiliki makanya udah gue kasih tahu tadi wkd jen maju kede tetap maju anjing atau bukan kede orangnya soal top-up langsung ke wajah guys Hai good luck dua mati gampang terutama kdc cucu abang-abang santai chill anjir oke kamu lghttv apa lghttv ngapain ya Oh iya gua pake emang itu recall pas pride dulu tapi bagus anjir ada bintang jatuh cok cakep ya emang bagus ya udah lah kalau emang ini fun break nggak jadi gua pake deh gua hilang dari random aja nggak papa lah pake doang mah yang penting tidak mendukung ah ketahuan lu jeng jeng mau ngajar gua cok gua ada ulti cok walaupun kenajar jeng eh nggak diangkatnya semua nice red bukannya indoh nggak dapet dulu sempet dapet sih eh sekarang enchantor meta banget Iya sih hai 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 kena gua boy apalah ya masih bisa ngekill ADC nya gara-gara run run nambah efek heal atau seal run yang nambah efek silatuh ada ya gua lupanya skill2 skill2 cok ya malah Nami yang kena terhadap cok efek menjernya mamam tuh kalau skor gua 32 gini dibacotin skor ya maven sebelumnya cok karena skornya cuman segini sebagai ADC Wah pasti aku dibacotin karena skornya segini hai 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 hampir mati lu jengkel dia lompat itu enggak di situ dong kayak deh enggak di situ dong tadi disitu loncetnya Hai bisnis nih oh itu lah dia dapet itu bisa lihat gede hai 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 gimana ya kalian tahu nggak sih kalau gua punya kebal hai 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 baron boleh sih kalau mau yuk kebeli kolektor kur enggak usah lah kolektor musuh tipis-tipis sih boleh sih hai 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 kenapa nggak bikin pantung dancer udah penting dancer ya eh hai 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 Oh iya otw berarti ini 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 hai 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 kejar segala cakar cakar mereka dia pasti sembunyi di sini nih habis itu dia saya bakal ini buat saw tukat Hai bang habis update selanjutnya jadi gak bisa main lagi gimana ini bingung kalau install ulang gimana terlalu tertebak tuh ini dong pakai DC sulit buat kejurutku jadi adicemen sekarang guys season ini gue jadi adicemen dan request DC banyak nggak dikit sih sendirian Bang kamu bang apa semua orang gue bantai dan deket ke gua bantai saya diokasi kokyau terimotor tidak ada peperangan hai 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 gue enajlah sendiri nih Hai 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 kurang-kurangnya hai 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 eh lah kelari itu ya DL tutorial menggunakan adici adik-adik ya bisa satu-satunya kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata hai 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 Hai